9 Star Hegemon Body Arts Season 517, Membunuh Tianjiao Ledakan Guntur dan nyala api saling terkait, seperti ledakan lautan, gelombang semburan tak berujung, dan kekuatan yang menakutkan langit dan bumi menyapu langit dan dunia. Begitu Lu Fan, Ming Long Wu Xiang dan yang lainnya akan bergerak, mereka dilarikan keluar oleh semburan guntur dan api yang mengerikan. Kekuatannya tak terbendung, dan bahkan tentara ilahi kaisar tersapu ke atas dan ke bawah. Ufff-puff Saat Lu Fan dan yang lainnya mencoba menstabilkan tubuh mereka, semburan guntur dan api menyebar dalam sekejap, akrab dengan momen ketika monster yang tak terhitung jumlahnya menyentuh semburan guntur dan api, berubah menjadi abu terbang. Tidak hanya monster-monster itu, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam Skyfire Demon Realm semuanya lengah. Ketika mereka bereaksi, sudah terlambat, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka ditelan oleh lautan guntur dan api. Uff-puff Pada saat ditelan, mereka berjuang keras, tetapi di bawah kekuatan guntur dan api yang menghancurkan, mereka dihancurkan satu demi satu, dan bahkan jiwa mereka terbunuh. Lebih dari 2 juta Sons of Destiny selamat dari Malapetaka yang berbahaya, tetapi mereka gagal bertahan dari gerakan besar Leilinger dan Huolinger. Namun, ada sekelompok orang yang merupakan pengecualian. Semburan guntur dan api terjalin di depan mereka, membentuk pusaran, melewati mereka, meninggalkan sinar kehidupan di tempat kematian. Orang-orang ini adalah murid dari Sekte Kin. Awalnya, mereka berdiri jauh dari orang lain untuk mengekspresikan posisi mereka, dan mereka bahkan lebih tidak mau bergabung dengan mereka. Saat lautan guntur dan api meletus, Liao Yu Huang putus asa. Dengan semburan yang begitu mengerikan, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi tidak bisa melindungi murid lain. Sekarang Leilinger dan Huolinger menunjukkan belas kasihan, sisa hidup mereka setelah bencana. Satu per satu, mereka ketakutan, melihat sekeliling, seluruh dunia telah menjadi lautan guntur dan api. Di tengah lautan, 10 orang tua dari klan Earth Demon berjuang untuk mendukung mereka, sementara Lu Fan dan yang lainnya menghadapinya dengan malu. Di luar, kecuali para murid dari Sekte Kin, apakah itu yang kuat atau monster, semuanya telah dibantai. Pada saat ini, kulit kepala Liao Yu Huang terasa mati rasa untuk beberapa saat, dan semua murid Kin Zong Pucat jelas ketakutan. Di mana mereka pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Namun, ketika mereka pulih, mata yang mereka lihat pada Liao Yu Huang menjadi semakin panas dan memuja. Pemimpin perjalanan ke alam iblis api surgawi ini adalah Kin Keqing. Kin Keqing memimpin mereka ke tempat yang mematikan, dan Liao Yu Huang menarik mereka kembali sendirian. Jika mereka berdiri di sisi Kin Keqing, mereka pasti akan berakhir dengan yang lain. Memikirkan hal ini, mereka semua diam-diam bersuka cita. Ledakan. Tiba-tiba, di atas langit, gambar dewa muncul, dan Lu Fan membuka tangannya yang besar dan dengan cepat menyegelnya di gambar Brahma. Om. Tiba-tiba, di lautan guntur dan api yang tak berujung, sebuah tangan besar yang diselimuti cahaya bintang mengulurkan tangan dan meraih tangan Lu Fan. Of. Namun, saat pedang panjangnya bergerak, tangan besar itu mengayun dengan keras, dan Lu Fan terlempar keluar, dan dia terlempar keluar, tetapi sebuah lengan robek secara paksa. Ah. Lu Fan menjerit melengking. Ingin melarikan diri. Bagaimana Anda bisa mendapatkan keinginan Anda? Long Chen mencibir. Lembah Pil Brahma adalah pelakunya, dan semua orang adalah kaki tangannya. Hari ini, tidak ada dari kalian yang ingin hidup. Om. Setelah Long Chen selesai berbicara, sosoknya berkedip, dan dia datang ke Ming Long Wushang, yang memiliki pola naga tak berujung di sekujur tubuhnya. Kau ingin lari juga? Bagaimana dengan kata-kata besar yang Anda katakan sebelumnya? Long Chen mendengus dingin, dan menamparkan Ming Long Wushang dengan telapak tangannya. Ming Long Wushang melihat ada yang tidak beres, jadi dia hendak melarikan diri, tetapi pelariannya terhenti. Dia terkejut dan marah, dan matanya penuh ketakutan. Aku bertarung denganmu. Tombak di tangan Ming Long Wushang bersinar dan menusuk Long Chen. Pop. Long Chen meraih ujung tombak dan membantingnya ke depan, mengirimkan kekuatan yang tak terbendung. Of. Batang tombak menembus dada naga Wushang. Mati. Long Chen berhenti minum, menjabat tangannya yang besar, dan kekuatan bintang-bintang meledak. Trik ini, yang sering dia gunakan, tingkat keberhasilannya adalah yang kedua setelah sihir tamparannya. Ledakan. Di bawah tatapan ketakutan Ming Long Wushai Ming Long Wushang, tubuhnya meledak dan Yuan Shennya hancur. Setelah Qin Keqing dan Li Tianfan, seorang jenius tak tertandingi lainnya terbunuh. Ledakan. Pada saat ini, terdengar raungan ketakutan di kejauhan, dan saya melihat bahwa Yan Hong terjerat oleh naga raksasa yang tak berujung. Di sisi lain, Phoenix Ilahi yang menutupi surga diikat oleh rantai berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya, dan rantai itu mengencang. Divine Phoenix yang menutupi langit meraung, dan Rune Guntur yang tak berujung beredar di sekitarnya, tapi sepertinya tidak berdaya. Melihat orang-orang di sekitar mereka kehilangan keinginan untuk bertarung dan mulai melarikan diri, Huo Linger dan Lei Linger langsung panik, karena takut target mereka kabur, sehingga mereka langsung menyerang. Boom-boom-boom. Di sisi lain, Monian menyingkirkan busur tujuh senar tulang lunas, memegang pedang panjang, dan mengejar orang tua dari klan Earth Demon untuk menebas. Saat ini, ada tiga mayat tergeletak di tanah, dan tujuh orang yang tersisa, dikejar dan dibunuh oleh Monian. Di dunia Guntur dan Api ini, orang-orang kuat dari keluarga Iblis tua sangat ditekan, tetapi Monian tidak merasakan apa-apa. Di bawah situasi tersebut, Monian tiba-tiba menjadi sombong. Ketika saya memikirkannya sebelumnya, jika bukan karena orang-orang ini menghancurkan perbuatan baik mereka sendiri, bagaimana mereka bisa berpura-pura setengah-setengah dan berpura-pura bodoh. Kemarahan Monian dilampiaskan pada orang-orang kuat dari klan Iblis tua. Sekelompok orang tua, aku membiarkanmu melakukan perbuatan baikku. Ledakan. Aku akan membiarkanmu menyabot skema besar Laosu. Ledakan. Sekelompok bajingan, tahukah kamu bahwa ini adalah pertama kalinya aku menemukan kesempatan yang begitu bagus dalam hidupku. Of. Semakin banyak Monian mengutuk, semakin marah dia. Semakin dia marah, semakin kuat dia jadinya. Dengan satu pedang, dia memotong tongkat tulang seorang lelaki tua, dan pada saat yang sama memotong setengah dari kepala lawan. Longchen membunuh Minglong Wuxiang, melihat sekeliling, dan menemukan Luo Yujiao dan yang lainnya bergegas keluar dengan panik, tetapi mereka terhalang oleh kekuatan guntur dan api, dan mereka tidak dapat berlari dengan cepat. Di medan perang hari ini, masih tersisa lebih dari 20 orang kuat. Mereka yang bisa selamat dari pukulan telak Lei Linger dan Huo Linger semuanya adalah pria yang sangat kuat. Bahkan jika mereka tidak sekuat Lu Fan dan yang lainnya, mereka masih lemah. Tidak banyak. Panggilan. Sosok Longchen bergerak, seperti sambaran petir yang mengalir ke Monian. Monian berteriak, jangan ambil, aku bisa mengatasinya. Of. Akibatnya, di bawah serangan diam-diam Longchen, dia menjatuhkan seorang lelaki tua dengan pukulan, dan dia berkata dengan keras. Tinggalkan kelompok orang tua ini kepadaku, dan kamu pergi ke absensi. Berguling. Monian tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Longchen. Pada saat itu, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya, dia langsung meninggalkan iblis-iblis tua itu dan terbang ke udara gelombang dipanggil lagi. Busur tujuh senar lunas. Om. Sebuah panah terbang keluar, dan terjadilah ledakan. Di lautan guntur dan api, seorang pria kuat mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan dibunuh oleh Monian dengan satu anak panah. Di sini, mereka menjadi sasaran hidup Monian. Selain itu, mereka menolak penindasan kekuatan guntur dan api, dan kekuatan mereka tidak dapat digunakan sama sekali. Ledakan. Saat mereka menembak semua orang dan berteriak, ada dua ledakan di kejauhan, dan raungan Yan Hong datang dari kehampaan. Aku berada di jalur Yansu, abadi dan abadi, kamu menungguku. Akibatnya, tepat setelah dia selesai berteriak, dia dicekik oleh Huo Linger, berubah menjadi rune di langit, dan dengan cepat ditelan oleh Huo Linger, dan Huang Udao sama, dia terpaksa meledak, dan semua rune kehidupan semua hancur oleh petir. Berlama-lama terserap. Lei Linger dan Huo Linger mengambil kembali laut guntur dan api, dan dunia kembali ketampilan aslinya dalam sekejap. Namun, selain mereka, Lu Fan adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang. Lu Fan, ayo, panggil ayah, kami akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Monian memegang busur panjang, menatap Lu Fan, dan berteriak seumur hidup. Sekelompok idiot, kamu masih yang mati hari ini. Lu Fan meraung. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan peta Dewa Brahma Lu Fan terbuka, seluruh ruang dunia terdistorsi, Longchen dan yang lainnya tiba-tiba melihat sekuntum bunga, mereka benar-benar meninggalkan alam iblis api langit, dan ketika mereka muncul lagi, dua orang muncul di depan mereka. Patung yang mengjulang tinggi. Ini adalah, lapangan hantian. Bai Ying Suedan yang lainnya melihat kedua patung dan bangunan yang dikenalnya di sekitar mereka, dan tidak dapat menahan keterkejutan, dan kemudian alarm yang keras berbunyi. Kemudian aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari setiap sudut Cold Sky City. Bab 5162, terkejut. Aku akan pergi, bajingan. Ketika dia melihat dirinya di lapangan hantian, wajah Monian tiba-tiba menjadi hijau. Lu Fan, orang ini, bahkan mengirim mereka ke sarang lama lembah Pilbrahman. Tidak heran dia mengatakan bahwa semua orang akan mati. Long Chen, cepatlah, alarm mereka berbunyi, dan semua pusat kekuatan lembah Pilbrahman akan datang. Monian berkata pada Long Chen. Long Chen berkata, mengapa kamu ingin pergi? Apakah anda lupa tujuan kami datang ke sini? Jika anda pergi sekarang, apa yang akan terjadi dengan kebencian saudara Wu Jiang? Orang-orang yang terbunuh di alam iblis api surgawi semuanya adalah sekelompok ikan dan kaki tangan lain-lain. Orang-orang di sini adalah tuan yang sebenarnya, dan sekaranglah waktunya untuk balas dendam yang sesungguhnya. Petik 2 Monian tinggal sebentar, sepertinya apa yang dikatakan Long Chen masuk akal, tetapi Monian dengan cepat kembali ke akal sehatnya, tetapi bahkan jika kita ingin membalaskan dendam kakak Wu Jiang, kita tidak boleh terburu-buru. Jika kita menyerahkan hidup kita di sini, ketika saya melihat kakak Wu Jiang di bawah Huang Kuan, bukankah saya akan dimarahi? Kamu dan aku bergabung, apakah kamu masih takut pada mereka? Kapan kamu menjadi begitu berani? Long Chen memandang Monian dan berkata, Anda. Monian sangat kesal melihat Long Chen, dan dia meninggalkan perbukitan hijau untuk khawatir tidak ada kayu bakar. Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Mari kita bicarakan dulu, Monian tidak pernah takut pada banyak hal, dan aku tidak pernah takut pada siapapun dalam perang selama bertahun-tahun, tapi itu hanya di peringkat yang sama, bukan di tingkat kaisar. Plus, dengan begitu banyak orang, saya tidak yakin saya akan menjaga mereka tetap aman setelah perkelahian dimulai. Monian berkata dengan tegas. Jika hanya di Adan Long Chen, Monian tidak akan takut. Dalam hal kemampuannya melarikan diri, dia mengaku sebagai yang terbaik kedua di dunia, dan tidak ada yang berani menyebut dirinya yang terbaik di dunia. Tapi mereka memiliki orang-orang dari klan Naga Putih, dan mereka tidak bisa melepaskan pertarungan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kaisar ada di sini, aku akan mengurusnya, kamu bisa mengurus sisanya, bagaimana? Long Chen memandang Monian dan berkata, Mulut Monian melebar. Dia memandang Long Chen dengan tak percaya. Setelah sekian lama, dia menggertakan giginya dan berkata, rumput, itu membuatku terlihat seperti Monian yang sangat pengecut. Jika Anda dapat menangani Kaisar, saya akan menangani semua master di seluruh Cold Sky Domain. Oke, kalau begitu kesepakatan, dan masing-masing melakukan tugasnya, Long Chen mengangkat tangan besar. Pop! Monian menamparkan tangan Long Chen, dan pada saat itu, keduanya membuat kesepakatan yang membuat seluruh dunia bergetar. Sudahkah kamu menemukannya? Long Chen menatap Bai Yingzui. Bai Yingzui membuat segel di tangannya dan sepertinya merasakan sesuatu. Aku tidak bisa menemukannya, kan? Ekspresi cemas muncul di wajah Bai Yingzui. Ketika mereka datang ke lapangan hantian, Long Chen membiarkan Bai Yingzui merasakan nafas Bai Yingzuan dan yang lainnya. Menurut perhitungan Long Chen, Bai Yingzuan dan yang lainnya harus dipenjara. Tidak, ini tidak masuk akal. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bai Yingzui tidak bisa merasakan aura Bai Yingzuan dan anggota klan lainnya. Dia takut mereka mungkin terbunuh, jadi dia panik, tapi Long Chen tidak berpikir begitu. Bai Yingzui dan yang lainnya digunakan untuk meledakkan batu asal api surgawi, sementara Bai Yingzuan dan yang lainnya pasti akan ditahan oleh lembah Pilbrahma. Orang yang hidup adalah chip mereka. Meskipun mereka mungkin tidak dapat menggunakannya, mereka harus digunakan saat digunakan. Itu perlu untuk memilikinya. Membunuh mereka tidak akan ada gunanya bagi Brahma Pilfali, jadi Long Chen menyimpulkan bahwa Bai Yingzuan dan yang lainnya masih hidup, tetapi Bai Yingzui memiliki keabadian tingkat lanjut, dan kemampuan persepsinya lebih dari 100 kali sebelumnya, tetapi dia tidak dapat merasakan Bai Yingzuan dan yang lain. Ini sangat tidak masuk akal. Anda harus tahu bahwa selama Bai Yingzuan dan yang lainnya berada di Cold Sky Territory, atau bahkan lebih jauh lagi, Bai Yingzuan dapat merasakannya. Bahkan jika posisi yang tepat tidak dapat dirasakan, arah umum dapat dirasakan, dan tidak akan ada rasa sama sekali. Ledakan Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke lapangan hantian dari segala arah. Pusat kekuatan ini berasal dari semua kelompok etnis, dan suasananya menakutkan. Tidak akan lama lagi mereka akan mengelilingi tempat ini. Dan Lu Fan, yang mengirim semua orang ke sini, tidak tahu lubang tikus mana yang harus disembunyikan. Long Chen awalnya berencana untuk menangkap Lu Fan untuk diinterogasi, tetapi orang ini terlalu licik dan menghilang. Ketika Long Chen melihat patung Dabrahma dan Luotianye, Long Chen bergerak. Senior, apakah kamu siap? Qian Kun Ding berkata, Sudah lama sekali, saya pikir Anda lupa. Ketika Long Chen mendengar nada ini, dia segera mengerti bahwa Qian Kun Ding tampaknya sudah lama mendambakan kedua patung itu, tetapi Long Chen tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, itu tidak dapat disebutkan, jika tidak maka akan menambah penyebab. Dan efek ke Long Chen. Semuanya, perhatikan, semua yang memasuki inti Tianhuo dibunuh oleh Long Chen, Mon Yan, dan keluarga Bai Long. Jangan biarkan mereka kabur. Pada saat ini, suara Lu Fan menyebar kemana-mana. Seluruh Cold Sky Domain. Suara Lu Fan ditransmisikan melalui formasi khusus, dan tidak ada yang bisa menentukan lokasinya. Namun, kata-katanya membuat seluruh Cold Sky Territory meledak. Aku tidak percaya, nak, izinkan aku bertanya, di mana Minglong Wuxiang dan murid-muridku dari keluarga Minglong. Jika kamu berani berbohong, orang tua ini akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Di sini pada saat itu, seorang lelaki tua jangkung dari klan Minglong berdiri dan meraung. Orang tua dari klan Minglong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sein Surgawi berurat 6 yang menakutkan. Di belakangnya, ratusan lelaki tua dari klan Minglong muncul. Mata mereka seperti pisau, mengunci Longchen dan Monian. Menunggu seseorang, ada kata yang salah, dan dia melangkah maju untuk membunuh. Saat ini, pembangkit tenaga dari ras lain gelombang juga berkumpul di sekitar mereka satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi kaget dan marah. Jelas, beberapa dari mereka tidak percaya apa yang dikatakan Lu Fan. Tapi Lu Fan adalah salah satu dari delapan putra Brahma. Dia tidak bisa berbohong. Akibatnya, mereka gemetar karena gugup, menunggu jawaban Longchen dan Monian. Jangan dengarkan omong kosong Lu Fan. Dia dipotong dengan sekop oleh saya. Mungkin aku terlalu keras dan melukai otaknya. Oleh karena itu, otaknya tidak terlalu bagus, jadi jangan percaya. Monian melambaikan tangannya atas tekanan para tetua keluarga Minglong. Mendengar kata-kata Monian, kegugupan semua orang sedikit berkurang. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang memasuki area inti adalah para jenius dari klan mereka. Bagaimana mereka bisa mati dengan mudah? Ayolah, di mana mereka? Jangan berbohong. Orang tua dari klan Minglong berteriak. Dalam perjalanan, Monian berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan kemana? Jelaskan. Orang tua dari klan Minglong berkata dengan marah. Batuk? Tentu saja. Dalam perjalanan menuju reinkarnasi, Monian merentangkan tangannya. Pada saat itu, orang-orang kuat yang hadir terdiam sejenak. Tiba-tiba, lelaki tua dari klan Minglong meraum dengan marah, mengabaikan aturan lembah pil Brahma, dan menembak langsung di lapangan Brahma, dengan cakar tajam seperti kait, dan langsung menuju ke Monian. Pegang lehernya. Off. Dengan kilatan cahaya dingin, sebuah kepala terangkat ke langit, Monian mengayunkan pedangnya, dan membuang darah di pedang, dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, datang satu per satu, kalian semua punya kesempatan untuk berangkat. Pada saat itu, seluruh lapangan hantian menjadi sunyi senyap. Bab 5163, saya ingin mencobanya. Monian memenggal kepala orang tua dari klan Minglong dengan satu pedang. Itu adalah pembangkit tenaga tingkat Seng Surgawi 6 denyut, dan dia dibunuh oleh satu pedang. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng 6 meridian tidak akan mati bahkan jika kepalanya dipenggal. Kekuatan Tian Mai yang kuat akan terus mendukungnya dalam pertempuran. Tapi hari ini, pembangkit tenaga Seng tingkat Surgawi berotak 6 dari klan Minglong terbunuh dengan satu pukulan, dan tubuhnya jatuh di alun-alun seperti itu. Bahkan tubuh aslinya terungkap, dan dia memang sudah mati. Bahkan, para tetua dari klan Minglong sangat kuat, jauh lebih kuat daripada klan Earth Demon. Sangat disayangkan bahwa dia tidak hanya membenci Monian, berpikir bahwa orang yang baru saja memasuki keabadian ini dapat dimanipulasi sesuka hati. Selain itu, dia takut kekuatannya terlalu besar, dan dia akan menghancurkan Monian sampai mati. Dia ingin yang hidup. Alasan penting lainnya adalah ini adalah lapangan hantian. Menurut aturan lembah Pil Brahma, siapapun yang membunuh di depan patung Brahma dan Luotian Nyai adalah penghujatan terbesar terhadap para dewa. Oleh karena itu, karena alasan ini, lelaki tua dari klan Minglong dibunuh oleh pedang Monian tanpa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, hanya Lufan yang mengetahui kekuatan Longchen dan yang lainnya, dan dia tidak mengatakannya. Akibatnya, lelaki tua dari keluarga Minglong itu dibacok sampai mati dengan cara yang membingungkan. Apa maksudmu? Kenapa hankiannya belum keluar? Monian berkata pada Longchen. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tidak hanya hankiannya yang tidak keluar, tetapi juga pembangkit tenaga Brahma Pil Fali lainnya tidak muncul. Ini sedikit aneh, kata Longchen. Namun, konspirasi dan trik apapun adalah omong kosong di hadapan kekuatan absolut. Setelah Longchen selesai berbicara, sosoknya berkedip, dan dia sampai di kepala patung Dabrahma. Kemudian, di bawah tatapan ngeri banyak orang, Longchen memegang kuali perunggu dan menghancurkannya di kepala Dabrahma. Apakah dia gila? Para pembangkit tenaga listrik yang hadir semuanya tercengang, dan Longchen menghancurkan patung Brahma. Akibatnya, Longchen dan lembah Pil Brahma telah menjalin perseteruan yang tidak pernah berakhir. Ledakan Dalam tatapan semua orang yang menahan nafas, kuali kiankun di tangan Longchen menghantam kepala Dabrahma, dan dengan ledakan keras, seluruh patung Dabrahma runtuh. Patung Brahma runtuh, dan Rune tak berujung mengalir seperti koin emas yang berserakan, seolah-olah celengan besar telah dihancurkan. Ledakan Rune Iman yang luas bergolak, membentuk lautan kekuatan Iman. Ketika Longchen menghancurkan patung Brahma, ruang itu terdistorsi, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bisakah kamu akhirnya tahan? Longchen mencibir, dan setelah menghancurkan patung Brahma dengan satu pukulan, dia langsung pergi ke patung lain. Binatang, berhenti. Pada saat Longchen menembak, puluhan sosok bergegas menuju Longchen pada saat bersamaan. Saat sosok itu bergerak, Monian dan yang lainnya terkejut. Di antara orang-orang ini, sebenarnya ada dua orang yang terbungkus sembilan energi naga langit. Itu adalah petapa surgawi sembilan pulsa yang legendaris, dan makhluk terkuat di antara petapa surgawi. Adapun sisanya, enam dari mereka adalah orang suci surgawi delapan meridian, dan sisanya adalah orang suci surgawi tujuh meridian dan enam gabungan. Ketika begitu banyak master keluar, bahkan Monian pun terkejut. Tetapi melihat nafas orang-orang ini, Monian langsung mengerti bahwa orang-orang ini baru saja ditarik keluar dari keadaan meditasi, dan nafas mereka masih dalam keadaan setengah tidur. Monian segera tahu apa yang sedang dilakukan Lufan. Bocah ini, emosi, tahu bahwa orang biasa tidak bisa berurusan dengan mereka. Pertama, biarkan orang-orang di sekitarnya menjadi kambing hitam. Setelah beberapa saat, dia segera membangunkan pembangkit tenaga listrik yang mundur ini. Begitu orang tua ini meninggalkan Beacukai, mereka melihat Longchen menghancurkan patung Brahma. Saat itu, mereka sangat ketakutan sehingga patung itu diledakkan. Ini adalah peristiwa besar bahwa langit akan runtuh. Melihat Longchen membunuh patung Luotianya lagi, mereka meraum dan bergegas menuju Longchen, tetapi meskipun mereka bangun, basis kultivasi mereka masih dalam keadaan semi tidak aktif, dan semua tindakan terlambat satu langkah. Ledakan. Dengan suara keras, patung itu dihancurkan oleh Kuali, dan kekuatan kepercayaan yang tak ada habisnya mengalir keluar. Tengah. Om. Setelah menyerap benang emas itu, Kian Kunding segera kembali ke ruang yang kacau. Itu sama sekali tidak peduli dengan kekuatan lain. Senior, kamu terlalu pilih-pilih makanan, bukan? Berapa banyak hatiku? Mengapa kamu harus makan setengahnya? Longchen menyaksikan kekuatan iman yang tak berujung mengalir, merasakan kekuatan sucinya yang tak ada habisnya. Longchen dah sedikit tertekan. Saya hanya membutuhkan kekuatan ilahi yang paling murni di antara mereka, yang lain tidak berguna bagi saya, jangan meremehkan benang emas ini, bantuan mereka kepada saya luar biasa, saya akan mulai menyempurnakan mereka semua, dan yang lainnya adalah tersisa untukmu. Setelah Kian Kunding selesai berbicara, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, dan dia mulai mundur. Bunuh seribu pisau binatang buas, berani menghujat, kamu hanya bisa bertobat di neraka yang tak terbatas dalam hidup ini. Pembangkit tenaga tingkat sembilan berurat surgawi dilanda kesedihan, menunjuk ke arah Longchen dan memarahi. Lord Deputi Domain Master, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh mereka. Seorang pria kuat dari Dan Fali berteriak keras. Ternyata Sage Surgawi Sembilan Vena ini adalah Wakil Master Domain dari Domain Langit Dingin. Pada saat ini, mereka menjadi gila. Ditemukan. Pada saat ini, Bai Ying Sui berseru. Ketika Longchen memecahkan kedua patung itu, dia langsung merasakan nafas Bai Ying Suan. Ledakan. Pedang panjang Bai Ying Sui menghantam tanah alun-alun gelombang batu bata biru tak berujung beterbangan, dan dia menembus lubang besar dengan pedangnya. Kemudian para murid dari klan Bai Long melihat pemandangan yang membuat niat membunuh mereka mendidih. Bai Ying Suan dan sesepuh lain dari klan Naga Putih semuanya diikat ke pilar batu, dengan paku tulang dipaku ke tubuh mereka. Melihat penampilan Bai Ying Suan yang selama ini dianggap sebagai idolanya, Bai Ying Sui langsung menangis. Dia segera bergegas turun. Ternyata ada penjara bawah tanah di bawah alun-alun, dan Bai Ying Suan serta yang lainnya ditangkap. Dipenjara di sini. Karena paksaan dari Brahma dan Luo Tianyei, Bai Ying Sui tidak dapat merasakan nafas mereka. Ketika Bai Ying Sui menyelamatkan Bai Ying Suan dan yang lainnya dan melihat keadaan mereka yang menyedihkan, orang-orang kuat dari klan Bai Long harus menjaga diri mereka sendiri. Yah, saya juga berteriak bahwa lembah Pil Brahma adalah sekelompok binatang buas. Setelah Bai Ying Suan dan yang lainnya terbangun, mereka tidak dapat menahan kegembiraan ketika mereka melihat bahwa semua murid dari klan Bai Long telah maju ke putra takdir, tetapi ketika dia melihat lingkungan sekitarnya, hatinya jatuh ke dasar dalam sebuah instan. Ledakan Pada saat ini, seluruh wilayah langit dingin bergetar, dan kemudian orang-orang melihat penghalang besar yang menyelimuti seluruh wilayah langit dingin, dan pada saat ini, suara Lu Fan terdengar. Hahaha, Cold Sky Barrier telah dibuka. Kecuali Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh Cold Sky Territory, jangan coba-coba melarikan diri. Menghancurkan domain langit dingin, ini proposal yang bagus, saya ingin mencobanya. Mendengar suara Lu Fan, senyum kejam muncul di sudut mulut Long Chen. Bab 5164, Mo Nian menunjukkan kekuatannya. Long Chen, klan naga putihku yang menyeretmu. Bai Ying Suan melihat penghalang di Cold Sky domain, dan mata Bai Ying Suan penuh dengan kesedihan. Saat dia melihat Long Chen, wajahnya penuh penyesalan. Dia bahkan sedikit menyesalinya. Dia merasa bahwa keluarga naga putih yang menyeret Long Chen. Orang lain mungkin tidak tahu apa arti penghalang itu, tetapi dia tahu. Itulah persona yang dibentuk oleh kombinasi kekuatan keyakinan dan urat naga dari wilayah langit dingin. Itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Seperti yang dikatakan Lu Fan, kecuali mereka dapat menghancurkan Cold Sky Territory, tidak ada yang mau keluar. Dan untuk menghancurkan kekuatan suatu domain, apalagi mereka, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mungkin tidak dapat melakukannya. Menurutnya, keluarga naga putih yang melibatkan Long Chen, jika tidak, Long Chen memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Senior, kamu terlalu sopan. Jika bukan karena bantuan saudara-saudari dari klan naga putih, saya, Long Chen, mungkin telah mati dalam malapetaka itu. Mari kita tidak membicarakan hal itu. Long Chen tersenyum sedikit. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik pilvali mengepung Long Chen dan yang lainnya, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk menyerang, jadi mereka diam-diam menyaksikan Long Chen berbicara dengan Bai Ying Xuan dan yang lainnya. Apa maksudmu? Monian mau tidak mau bertanya. Long Chen berkata, bocah Lu Fan ini ditakuti oleh kami, dan memberitahu mereka kekuatan kami. Terus terang, mereka tidak berani melakukan apapun, mereka menunggu Han Kian Ye keluar. Lu Fan tahu bahwa hanya Han Kian Ye yang bisa memberi kami makan dengan mantap. Jika dia tidak ingin menderita terlalu banyak korban, dia harus menunda. Han Kian Ye sudah lama tidak muncul. Sepertinya ada yang salah dengannya. Apakah karena wajah saya ditampar terakhir kali dan depresi? Petik 2. Kalau begitu tunggu, aku akan melakukannya. Kami setuju, Han Kian Ye adalah makananmu, dan sisanya adalah milikku. Om. Setelah Monian selesai berbicara, dalam penglihatan di belakangnya, sebuah pohon pinus muncul, napas Monian membumbung tinggi, dan kekuatan dahsyat itu melesat langsung ke langit. Yang mengejutkan Bai Ying Sui dan yang lainnya adalah bahwa setelah pertempuran, nafas Xinian tidak hanya tidak memudar, tetapi juga menjadi lebih kuat. Ledakan. Napas Monian gelisah, dan angin bertiup kencang. Di alun-alun langit yang dingin, batu bata biru yang tak terhitung jumlahnya terangkat, seperti meteor yang melonjak ke segala arah ke barat. Puff Puff Banyak orang tidak bisa melarikan diri, mereka terkena batu bata biru, dan langsung berubah menjadi bubuk. Meski ada banyak orang kuat, tidak semua orang adalah ahli top. Sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk membahas kerjasama dengan Brahma Pilfali. Mereka memiliki lip service yang bagus, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Batu bata biru beterbangan, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh. Pembangkit tenaga listrik lainnya melarikan diri ketika mereka melihat ini. Akibatnya, bangunan tersebut juga ditembus oleh batu bata biru dan roboh. Setelah lubang itu tiba-tiba runtuh. Kota hantian yang dulunya makmur berubah menjadi reruntuhan dalam beberapa tarikan nafas. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut sampai mati oleh nafas Monian. Saat ini, orang-orang benar-benar melihat teror Monian. Aura Monian masih naik dengan liar. Monster macam apa dia? Hu Xiaoyu menatap Monian, dia menutupi bibirnya, dan matanya penuh keterkejutan. Saat ini, Monian lebih kuat daripada saat dia berada di alam iblis api surgawi. Saya tidak tahu berapa kali. Mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Ledakan. Tiba-tiba, dunia berguncang, dan aura pendakian gila Monian akhirnya mencapai kondisi stabil. Pada saat itu, seluruh tubuh Monian berlari dengan rune. Dengan setiap nafas, dunia bergerak dengan iramanya. Dalam penglihatan di belakang Monian, pohon pinus menjadi lebih kokoh, terlihat lebih tinggi, lebih sakral, dan memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Di mata semua orang yang ketakutan, Monian mengibaskan rambutnya yang panjang, menatap Bai Ying Sui dan yang lainnya dan berkata, aku lalai sebelumnya, dan aku tidak menyalakan kekuatan keabadian. Bukan saja aku kehilangan muka, tapi aku hampir melukaimu. Tetapi hal semacam ini tidak akan terjadi lagi, karena sekarang saya ingin mengeluarkan semua energi, izinkan saya untuk meminta maaf kepada Anda dengan membunuh. Petik 2 Om Segera setelah Monian selesai berbicara, sosok itu berkedip, dan dia sudah berada di depan pembangkit tenaga seintingkat 90 sasurgawi di Pilfali, menebas dengan pedang panjang di tangannya. Orang tua itu berhenti minum, dan Tungkupil muncul di depannya. Cahaya ilahi mengalir di Tungkupil, dan itu juga merupakan senjata ilahi Kaisar. Ledakan Dua tentara penguasa manusia bertabrakan. Kota hantian yang awalnya bobrok seperti Tauge yang telah dihancurkan oleh cakram penggilingan. Dengan suara keras, Monian dan lelaki tua itu terbang bersamaan. Pria tua itu tampak takjub. Sebelum dia menembak, dia telah mengumpulkan energi. Karena Lufan memberitahu mereka bahwa kekuatan Longchen sangat menakutkan, dan mereka memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, jadi mereka sepenuhnya waspada sejak awal dan tidak berani lalai. Serangan ini sepertinya terburu-buru untuk menemui musuh, tetapi sebenarnya itu adalah kekuatan penuhnya. Akibatnya, keduanya bertarung secara seimbang. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia adalah orang suci surgawi Sembilan Meridian yang telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Monian baru saja mencapai keabadian. Dengan segenap kekuatannya, dia tidak mengambil keuntungan apapun. Keduanya melakukan pukulan sembrono, dan gelombang udara yang keras menghempaskan dangu yang kuat di sekitarnya. Namun, ketika mereka mau tidak mau terbang ke udara, mereka melihat pemandangan yang membuat mereka ketakutan, dan mereka masih jatuh. Terbang Monian, pedang panjang di tangannya telah digantikan oleh busur tujuh senar lunas yang diarahkan ke mereka. Ledakan Hantu tangan kanan Monian muncul, dan dia dengan panik menarik tali busur. Panah meledak dari udara, dan semburan panah muncul. Ini adalah kedua kalinya Bei Ying Sui dan yang lainnya melihat Monian melakukan gerakan ini, tetapi mereka masih sangat terkejut. Yang paling penting adalah nafas anak panah lebih banyak daripada saat mereka menekan Lu Fan dan yang lainnya sebelumnya. Berapa kali lebih kuat? Puff Puff Semburan anak panah melonjak, dan pembangkit tenaga listrik di lembah Pil Brahma langsung ditembakkan ke saringan oleh panah tajam. Hanya dua pembangkit tenaga Sage Surgawi Sembilan Meridet yang bisa menahan semburan, dan yang lainnya terbunuh. Mati Sage Surgawi Sembilan Pulsa lainnya menyaksikan yang lain ditembak. Dia meraung, memegang perisai cangkang kura-kura besar dan menghancurkannya ke arah Monian. Ledakan Rune pada kulit kura-kura beredar, dan panah Monian ditembakkan padanya, dan terus-menerus dibiaskan. Serangan Monian tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada cangkang kura-kura. Orang tua itu memegang cangkang kura-kura melawan arus, dan dengan kejam menyerang Monian gelombang pada saat ini, seorang lelaki tua lain mendapat kesempatan untuk membunuh Monian dari sudut lain. Long Chen, kami setuju, sisanya terserah kamu. Monian menarik nafas dalam-dalam, dan busur panjang itu diganti dengan pedang panjang lagi, memegang pedang panjang. Dalam penglihatan di belakang, pinus bergoyang, dan Long Chen melihat bahwa gelombang yang tidak dapat ditangkap oleh jiwa sedang bergerak dengan cepat. Visi Monian mengalir ke pedang panjangnya. Mocho tak terbatas. Monian berhenti minum, dan ketika pedang panjang itu terangkat, garis-garis berwarna darah muncul di bilahnya. Of Sebuah pedang jatuh, dan langit dan bumi terbagi menjadi dua bagian. Om Monian menebas secara horizontal dengan pedangnya, dan melihat garis hitam tergambar di langit. Garis hitam baru saja melewati pria tua yang memegang kompor tianya. Of Langit dipisahkan dari atas ke bawah, dan lelaki tua itu mengikuti. Pada saat itu, semua orang tercengang. Monian hendak menantang langit. Dengan kekuatan abadinya yang baru saja meningkat, dia membunuh dua orang bijak surgawi berotak sembilan berturut-turut, dan orang-orang kuat yang hadir semuanya terpana, terlepas dari apakah mereka musuh atau musuh. Namun, setelah Monian memenggal keduanya, wajahnya sepucat kertas, napasnya turun dengan cepat, dan penglihatan di belakangnya menghilang seketika. Jelas, keadaan menakutkan Monian hanya bisa bertahan sesaat. Ledakan. Pada saat napas Monian menurun, kehampaan terbuka, dan sebuah tangan besar muncul dari kehampaan, langsung menuju Monian dan menembak jatuh. Ini Han Chiba. Seru Bai Ying Suan. Dia tidak melihat siapapun, tapi dia mengenali nafas Han Kianye. Bab 5165, Cincin Dewa Delapan Warna. Han Kianye benar-benar muncul di saat yang menakutkan ini. Ketika tangan besar keluar dari kehampaan, waktu berhenti, ruang membeku, dan semua orang tidak bisa bergerak untuk sesaat. Ini adalah prestise kaisar, semangat kaisar yang sebenarnya. Di depan penindasan itu, orang-orang merangkak di tanah seperti semut, merasa mengangkat kepala mereka adalah penistaan, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihatnya. Tembakan Han Kianye, tubuh Monian di penjara, tidak bisa bergerak, dia hanya bisa melihat telapak tangan Han Kianye menamparkan wajahnya, tetapi Monian tidak memiliki jejak rasa takut, bahkan, dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat dia, mengangkat tangan, gemetar, dan mengangkat jari tengah. Ini adalah sikap keras kepala terakhirnya. Ledakan. Tangan besar itu terbanting, kehampaan meledak, pecahan ruang dan waktu beterbangan, dan dunia hampir tertusuk oleh telapak tangan ini. Tapi telapak tangan ini meleset, karena tepat ketika tangannya yang besar hendak jatuh pada Monian, sebuah tangan besar menarik Monian menjauh. Orang yang menembak tidak lain adalah Long Chen. Ketika orang melihat Long Chen, mereka semua berseru. Saya melihat bahwa cincin dewa delapan warna di belakang Long Chen membuka langit dan bumi, dan paksaan yang luas menyapu langit. Bahkan di hadapan paksaan Kaisar, dia tampaknya mampu berdiri di depan pengadilan. Pada saat itu, semua orang tercengang. Satu warna lagi. Ketika Monian melihat cincin ilahi Long Chen, jantungnya berdetak kencang. Cincin dewa asli Long Chen memiliki tujuh warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu, tetapi sekarang ada cincin hitam tambahan di sekitar ungu. Ketika cincin dewa hitam muncul, kekuatan dewa yang luas membuat kian kun gemetar, dan tubuh Long Chen terus berdenyut keluar dengan riak. Berdengung. Cincin dewa delapan warna perlahan berputar, tetapi cincin dewa hitam terluar tidak bergerak, seperti dunia yang konstan, tak tergoyahkan. Tetapi ketika kecemerlangan dewa tujuh warna menyusup ke cincin dewa hitam, ruang luar cincin dewa hitam terus-menerus terdistorsi, dan paksaan kaisar memancarkan sembilan hari dan sepuluh tempat, tetapi itu tidak dapat menekan cincin dewa delapan warna Long Chen. Cincin dewa delapan warna lahir di alam kaisar, membuka dunia untuk Long Chen. Long Chen berdiri di atas kehampaan dan memandangi kehampaan dengan dingin. KKKK. Pada saat ini, dalam kehampaan, tangan besar itu merobek tirai langit hingga terbuka seperti tirai pintu. Sesosok berjalan keluar dari tirai langit. Orang yang keluar adalah Han Kiyanyai, kaisar manusia yang kuat. Orang lain keluar, dan orang ini tidak lain adalah Lufan. Han Kiyanyai muncul. Ketika dia melihat patung Brahma dan Luotiyanya yang hancur, urat biru muncul di dahinya, dan niat membunuh muncul di matanya. Han Kiyanyai berkata dengan wajah muram, orang bodoh yang bodoh, menghujat, membunuh orang yang tidak bersalah. Kau tahu, kau telah memberiku alasan mengapa lembah Pil Brahma akan menghancurkan Akademi Ling Kiyau. Han Kiyanyai benar-benar kesal, kota Hantian dihancurkan, dan patung itu dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah lembah Pil Brahma. Ini hanya memprovokasi garis bawah Brahma Pil Fali. Sebagai master domain, dia menjadi gila. Membunuh Long Chen dan yang lainnya dengan satu klik tidak bisa lagi memadamkan amarahnya. Kali ini, dia akan menghancurkannya sepenuhnya bersama dengan Akademi Ling Kiyau. Lao Deng yang bodoh, yang berkolusi dengan monster, menjebak orang lain, membingungkan semua makhluk, tetapi masih menyemprot orang dengan darah. Tahukah Anda bahwa semua yang terjadi di alam Iblis Tianhuo telah direkam oleh saya? Selama saya keluar, Anda lembah Pil Brahma wajah menyeramkan akan dipublikasikan. Long Chen mencibir. Hahaha, penghalang langit yang dingin telah dibuka, keluar. Apakah kamu sedang bermimpi? Han Kiyanya tertawa dengan marah. Seorang kaisar manusia setengah langkah sepertinya tidak sebanding dengan mimpiku, kan? Long Chen berkata dengan ringan. Pada saat ini, Lu Fan, yang berada di belakang Han Kiyanya, mau tidak mau berdiri dan mencibir, kamu tidak peduli dengan Ban Bu Human Soverein. Ini lelucon besar, lalu beritahu saya, di negara bagian mana Anda berada. Aku tak terkalahkan di bawah kaisar, dan aku akan menukar satu untuk kaisar. Apakah alam ini cukup? Long Chen mengucapkan kata demi kata. Ketika Long Chen mengucapkan kalimat ini, hati semua orang membeku, jiwa mereka bergetar, dan bahkan dunia ini mulai mengong setelah Long Chen mengucapkan kalimat ini, Wan Dao dengan penampilan Heming, tampaknya dunia telah setuju dengan kata-kata Long Chen. Saya tak terkalahkan di bawah kaisar, dan saya tak terkalahkan di atas kaisar. Ini bukan ranah. Ini adalah semacam kepercayaan diri yang datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Keyakinan bahwa mayat keluar. Jika orang lain mengatakan kalimat ini, semua orang akan mencibir, tetapi ketika kalimat ini keluar dari mulut Long Chen, langit dan bumi meraung dan 10 ribu kata bergetar, membuat orang harus mempercayainya. Hahaha, kalau begitu biarkan aku melihat apakah kungfumu sekeras mulutmu. Han Kianya tertawa dengan marah. Saat ini, niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Ternyata setelah upacara pembukaan domen setan api surgawi selesai, Han Kianya secara pribadi menekan Bai Ying Xuan dan yang lainnya, lalu menyerahkan semuanya kepada orang lain. Dan dia sendiri mulai mundur. Saat Long Chen bercanda, Han Kianya ditampar oleh Long Chen, amarahnya melonjak, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya, mengakibatkan terlalu banyak fluktuasi emosional, dia harus membiarkan dirinya tenang dengan cepat. Karena dia akan mencapai ranah kaisar, jika ada masalah dengan pikirannya, dia akan benar-benar kehilangan kesempatan yang akhirnya dia dapatkan. Peluang berikutnya mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun. Atau bahkan lebih lama. Karena itu, dia mundur untuk menyesuaikan mentalitasnya. Karena itu adalah master domain yang mundur, tidak ada yang berani membuatnya khawatir. Bahkan jika Lufan adalah putra Brahma Gelombang untuk membangunkannya, dia masih harus melalui banyak level sebelum dia dapat datang ke retretnya. Tempat. Ini juga alasan mengapa butuh waktu lama bagi Han Kianye untuk muncul. Sekarang patung itu telah dihancurkan, kota telah dihancurkan, dan Long Chen masih di sini dengan berani mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan di bawah kaisar. Mata. Ledakan. Tubuh Han Kianye terjerat dengan energi naga, dan sembilan energi naga berkumpul bersama untuk membentuk peta sembilan naga, yang muncul dalam penglihatan di belakangnya. KKKK. Ketika penglihatan sembilan naga muncul, tanah mulai tenggelam, dan kehampaan bergetar, seolah-olah sebuah batu diletakkan di atas es tipis, dan ruang itu akan terbuka kapan saja karena tidak dapat menahan tekanan yang menakutkan. Bai Ying Suedan yang lainnya dengan cepat mundur, dan mereka harus mundur, karena paksaan kaisar telah menghancurkan mereka hingga tubuh mereka akan meledak dan keinginan mereka akan runtuh. Jika mereka tidak mundur, mereka akan dihancurkan oleh kaisar dan dihancurkan sampai mati. Tidak hanya Monian, Bai Ying Suedan yang lainnya mundur, termasuk Lufan dan lainnya, serta orang-orang kuat dari berbagai kelompok etnis, mundur pada saat yang sama, dan segera, kota langit dingin yang besar, hanya Longchen dan Han Kianya tertinggal. Dua orang. Dua orang berdiri di langit di atas kota Hantian, satu adalah sosok sembilan naga yang meraung di belakang, satu adalah cincin dewa delapan warna yang mengubah alam semesta, satu adalah kaisar setengah langkah dari generasi yang lebih tua, dan yang lainnya adalah jenius yang tak tertandingi dari generasi baru. Mereka mewakili perbedaan di era, pertempuran belum dimulai, dan hawa dingin telah memenuhi seluruh dunia. Mulut kuning kecil, idiot bodoh, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari seorang kaisar manusia yang kuat. Han Kianye mendengus dingin, dan dengan satu gerakan, orang itu telah merobek ruang, dan menamparkan Longchen dengan telapak tangannya. Bab 5166, kalahkan Han Noh Ye. Katak di dasar sumur, lelaki tua yang bodoh, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Tuan Ketiga Long. Menghadapi serangan Han Kianye, Longchen mendengus dingin, membuka tangannya, dan menyapanya seperti itu. Apa? Ketika Bai Ying Suan dan yang lainnya melihat Longchen, mereka mengambil telapak tangan Han Kianye dengan angkuh. Bai Ying Suan hampir pingsan, dia juga orang yang sangat sombong dan maniak pertempuran terkenal dari keluarga Bai Long. Hari Suci. Tapi di depan Han Kianye, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia ditekan. Orang-orang kuat yang hadir, hanya dia yang tahu betapa menakutkannya Han Kianye. Beraninya Longchen melawannya dengan tangan kosong. Ledakan. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Di telapak keduanya, itu seperti matahari yang meledak, dan bola cahaya muncul, berpusat pada keduanya, dengan cepat meluas keluar. Bum-bum-bum. Dimanapun bola cahaya lewat, lapisan bumi terkikis secara paksa. Bangunan bobrok, tembok kota, gunung, dan apapun, selama menyentuh bola cahaya, semuanya berubah menjadi bubuk. Ledakan. Melihat bola cahaya bergegas ke arah semua orang, Bai Ying Suan baru saja akan mengatur semua orang untuk melawan, Bai Ying Suan langsung memanggil Sarang Wan Long dan menempatkan semua orang di Sarang Wan Long. Bang. Segera setelah semua orang memasuki Sarang Wan Long, Sarang Wan Long terkena bola cahaya. Sarang Wan Long yang besar, seperti perahu yang sepi di lautan badai, terhempas. Monian dan yang lainnya melihat keluar melalui Sarang Wan Long, dan mereka kebetulan melihat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berlari untuk hidup mereka. Kaki mereka seperti roda sebuah roda, tetapi mereka masih terperangkap oleh bola cahaya. Ketika Anda menyentuhnya, itu akan langsung berubah menjadi bubuk. Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Hu Xiaoyu melihat pemandangan seperti api penyucian di luar, dan matanya penuh ketakutan. Kekuatan semacam ini tidak ada harapan. Boom boom boom. Bola cahaya masih menyebar, dan gunung serta sungai yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam sekejap. Ledakan. Dengan dentuman keras, bola cahaya itu begitu besar sehingga menabrak penghalang dan pecah dengan dentuman. Semua orang terkejut. Dengan kata lain, gelombang kejut ini menutupi seluruh cold sky region. Menurut intensitas gelombang kejut saat dihancurkan, tidak ada kemungkinan hidup bagi mereka yang tidak memiliki senjata pertahanan seperti Sarang Wan Long, dan yang kekuatannya berada di bawah takdir abadi. Ketika gelombang kejut berlalu, mereka menemukan bahwa hanya beberapa orang yang muncul dari tanah. Setelah rasa hati-hati, jumlah orang kurang dari 2.000. Wilayah langit dingin sebelumnya penuh sesak dengan orang, tetapi setelah pukulan ini, hanya tersisa kurang dari 2.000 orang, dan banyak orang masih menyeret tubuh mereka dan terluka parah. Bai Ying Suan dan yang lainnya tertegun. Terbang kembali ke medan perang dan lihat bagaimana kinerja Longchen. Bai Ying Suan menangis. Ledakan. Sarang Wan Long mencoba berlari kencang menuju pusat medan perang, tetapi angin astral yang kencang terus berlanjut, dan mereka berjuang melawan angin, sehingga mereka hampir tidak bisa mendekati kota. Di pasir dan bebatuan yang beterbangan tak berujung, dua sosok terlihat, dengan tangan saling bersentuhan, riak tak berujung muncul dari keduanya, terus-menerus menjelajahi dunia. Ya Tuhan, monster tingkat apa itu kakak senior Longchen? Dalam keluarga Bai Long, beberapa murid berseru, melihat pemandangan ini, mata semua orang akan melotot, Longchen sebenarnya bisa bersama orang kaisar yang kuat bertarung dengan sembrono tanpa kehilangan sedikitpun. Sial! Ini menakutkan, Monian tiba-tiba menghentakkan kakinya dan berdiri. Apa yang salah? Semua orang terkejut, dan Bai Ying Suai buru-buru bertanya. Itu menjijikkan, dan dia berpura-pura melakukannya lagi. Dia menutupi semua kecemerlanganku. Terlalu penuh kebencian, saudara seperti itu benar-benar tidak diinginkan. Jangan menyelamatkan muka orang lain sama sekali. Monian melolong frustrasi. Semua orang memutar mata mereka untuk sementara waktu. Di saat-saat menegangkan seperti itu, pria ini masih peduli dengan hal ini. Anda, saudara, benar-benar tidak menginginkannya. Ledakan. Di kota langit dingin, Longchen menghadapi hankiannya dengan satu tangan. Cincin ilahi hitam di belakangnya perlahan-lahan beredar, dan kekuatan seluruh dunia diekstraksi secara gila-gilaan olehnya, memasok Longchen dengan aliran kekuatan yang stabil. Cincin dewa hitam adalah yang paling misterius dari cincin dewa delapan warna. Longchen belum menemukan kekuatan aslinya. Dia hanya tahu bahwa ketika cincin dewa delapan warna dipanggil, dia dapat mengendalikan semua kekuatan antara langit dan bumi, dan kehendak surga adalah omong kosong. Dan setelah keabadian tingkat lanjut, tubuh kedagingannya telah ditempa oleh api langit dan guntur langit, dan ketangguhannya sebanding dengan tentara kaisar. Meskipun Longchen tidak tahu seberapa kuat kaisar sebenarnya, Longchen memiliki semacam intuitif, dia seharusnya mencapai level itu. Ledakan. Di telapak keduanya, tampak ada dua gunung berapi yang saling meletus. Kekuatan kekerasan terus-menerus menindas dunia, tetapi dari awal hingga akhir, Longchen tidak mundur selangkah pun. Pada saat ini, wajah Hankianya menjadi tidak wajar, dan dia akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tubuh Longchen sangat menakutkan. Dia belum pernah melihat tubuh yang begitu menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan Longchen tidak terbatas. Tak ada habisnya, dia tidak bisa menekannya, yang hanya menumbangkan persepsinya tentang peringkat. Ini yang kamu katakan, kekuatan sebenarnya dari kaisar manusia yang kuat. Longchen memandang Hankianya dan berkata dengan acuh tak acuh. Diejek oleh Longchen, Hankianya sangat marah, kamu bodoh, kamu tidak tahu sama sekali. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, Longchen menamparkan tangannya yang lain dan mengutuk pada saat yang sama. Apakah kamu makan kotoran, mulutmu sangat bau. Ledakan. Tamparan Longchen menamparkan dengan kuat gelombang Hankianya ditampar ke tanah dengan suara keras, dan bumi menembus lubang besar, dan seluruh kota hantian, karena lubang besar ini, dengan cepat membengkak. Melihat pemandangan ini, Bai Ying Suan dan yang lainnya semua membuka mulut lebar-lebar, dan mata pembangkit tenaga listrik lainnya menonjol ketika mereka melihat pemandangan ini. Mati aku. Tiba-tiba bumi meledak, dan Hankianya bergegas keluar dari bawah bumi, meninju Longchen dengan pukulan, Longchen membanting telapak tangannya untuk menemuinya, dan dengan suara keras, Longchen mendengus dan terbang keluar. Orang-orang memandang Hankianya, hanya untuk melihat bahwa seluruh tubuh Hankianya ditutupi dengan pembuluh darah naga yang tak berujung, padat, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Dan auranya justru meroket jauh dari sebelumnya. Diam. Namun, saat dia meraung, sebuah tangan besar bertabur bintang menekan mulutnya, dan kemudian orang-orang melihat Longchen, yang diselimuti cahaya bintang, dan menekan mulut Hankianya seperti itu. Langsung ke tanah. Ledakan. Terdengar suara keras, dan asap serta debu yang tak berujung mengepul dari tanah, seolah-olah sebuah meteor menabrak laut, gelombang bumi bergulung, dan kedua sosok itu menghilang. Ledakan. 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 Bumi bergetar terus-menerus, dan suaranya menjadi semakin keras, tetapi tidak ada yang bisa melihat mereka berdua, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan di bawah bumi. Ledakan. Tiba-tiba, bumi pecah, dan di bumi yang bergolak, dua sosok muncul. Ketika mereka melihat kedua sosok itu dengan jelas, Bai Ying Sui dan yang lainnya berseru. Bab 5167, Artefak Kota. Sosok yang menghilang muncul di atas kehampaan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah bumi. Longchen masih sama seperti sebelumnya, tetapi setengah dari wajah Han Kianye bengkak dan darah menetes di pundaknya. Sepotong daging robek tiba-tiba. Han Kianye terluka. Bai Ying Sui berteriak kaget. Yang lain juga melihatnya. Mereka berulang kali mengamati Longchen dan memastikan bahwa Longchen tidak terluka. Mereka semua sangat terkejut. Hanya Monian yang tidak melihat keluar. Dia mengambil tongkat kecil dan menggambar lingkaran di tanah sambil berbicara. Pusat telah dirampok. Tidak ada yang memperhatikan saya. Malang, lemah, tak berdaya. Bai Ying Sui dan lainnya. Bai Ying Sui dan yang lainnya melihat gambar itu, dan orang kuat lainnya di kejauhan juga melihatnya. Mereka semua tampak kaget. Tiba-tiba, ledakan ketakutan datang ke hati mereka. Mereka semua adalah sekutu lembah Pilbrahma, dan Longchen adalah musuh bebuyutan lembah Pilbrahma. Longchen hari ini sudah sangat menakutkan. Jika Longchen tumbuh dewasa, apakah mereka masih punya jalan keluar? Untuk sementara, mereka menyesal berpartisipasi dalam alam iblis api surgawi, tetapi tidak ada jalan untuk kembali, kebencian telah dipalsukan, dan tidak ada ruang untuk pemulihan. Persaingan dalam pertarungan jarak dekat, kamu tidak berbeda dengan mencari kematian, itu adalah item terkuatku. Longchen menatap Han Kian Ye yang marah dan berkata. Baru saja, mereka berdua bertarung dalam jarak dekat di bawah tanah. Han Kian Ye berada di alam tinggi, tetapi kemampuan bertarungnya yang sebenarnya benar-benar rata-rata. Mungkin karena dia sudah lama berada di posisi tinggi, kecepatan reaksinya jelas menurun. Setelah hanya beberapa trik, dia benar-benar luar biasa. Ada yang tidak beres, saya segera bergegas keluar. Han Kian Ye menggertakkan giginya, serangan Longchen disertai dengan kekuatan aneh, yang membuatnya tidak dapat memperbaiki lukanya dengan cepat, wajahnya bengkak dan tidak nyaman, dan tidak tampan. Om. Han Kian Ye membuka tangannya yang besar, dan sebuah tongkat panjang muncul. Ketika tongkat panjang keluar, seluruh Cold Sky Territory bergetar. Ledakan. Tongkat panjang Han Kian Ye ada di tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah tongkat mengenai Longchen, dan seluruh Cold Sky Territory bergetar ketika dia memukul tongkat itu. Artefak Kota. Seru Bai Ying Suan, yang disebut Artefak Kota adalah bahwa Artefak itu terikat pada keberuntungan sebuah domain, yang dapat membuat senjata dewa mendapatkan berkah yang lebih kuat. Artefak Kota sangat menakutkan, dengan restu dari keberuntungan domain, kekuatannya terkadang akan menembus batas, menyebabkan kehancuran dan kerusakan yang tak ada habisnya. Ketika Artefak dari area kota muncul, dan berada di tangan Han Kian Ye lagi, hati Bai Ying Suan tiba-tiba terangkat di tenggorokannya. Kekuatan senjata ilahi ini benar-benar menghancurkan. Om. Ketika Han Kian Ye menunjukkan senjatanya, Longchen membuka tangannya yang besar, dan bulan jahat lunas muncul di tangan Longchen. Ketika dia memegang bulan jahat lunas, Longchen segera melahirkan ikatan darah dan daging dengan bulan jahat lunas. Merasa. Senang memilikimu. Longchen memandang bulan jahat lunas dan merasakan energi kekerasan di bulan jahat lunas. Pada saat ini, debu naga dan bulan jahat lunas akhirnya memiliki rasa kesatuan manusia dan pisau. Dragonborn Evil Moon telah menjadi lebih kuat. Meski masih tidur, instingnya masih bisa membantu Longchen dalam pertempuran. Om. Di atas bulan jahat lunas, tujuh rune menyala pada saat yang sama, dan tujuh rune langit terbuka langsung diaktifkan. Longchen dulu mengaktifkan rune langit terbuka, yang sangat sulit, tapi sekarang semudah bernapas. Han Kiyanye datang untuk membunuhnya, tetapi Longchen bahkan tidak melihat triknya. Han Kiyanye bergerak lebih dulu, tapi Longchen seperti bajingan, tidak peduli gerakan apa yang kamu lakukan, aku adalah pisau, dan jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan binasa bersamaku. Han Kiyanye jelas orang pertama yang menemukan trik nakal seperti itu. Ketika dia merasakan aura mengerikan dari Dragonborn Evil Moon, dia sama sekali tidak berani binasa dengan Longchen. Tongkat panjang berubah dari serangan kepertahanan, dan memblokir pisau Longchen. Ledakan. Dengan ledakan keras, percikan api memercik, tanah di seluruh wilayah langit dingin meraung dan tenggelam dengan cepat, Han Kiyanye mengerang dan dipukul mundur oleh Longchen dengan pisau. Kamu juga tidak bisa, hanya ingin menghancurkan Akademi Lingqiao saya. Coba trik saya lagi. Pedang panjang Longchen menunjuk ke langit, dan bintang-bintang tak berujung mengalir di sekitar tubuhnya, seperti galaksi yang mengalir, mengalir ke bulan jahat lunas, bintang-bintang di atas bulan jahat lunas bertitik, napas gelisah, dan gas tajam terbelah ruang dan waktu. Panggilan. Longchen menebas dengan pisau, seperti sungai bintang yang mengalir turun, kekuatan ilahi yang menakutkan dengan kuat mengunci Han Kiyanye, naik ke tanah, tidak dapat melarikan diri. Han Kiyanye terkunci, dan dia merasa ngeri. Dia dikunci oleh seorang bocah alam abadi, dan dari pisau ini, dia merasakan ancaman kematian. Dewa dingin. Han Kiyanye meraung, dia tiba-tiba melemparkan tongkat panjang di tangannya ke langit, tangannya membentuk segel terus-menerus, tiba-tiba bumi pecah, dan sepasang tangan raksasa muncul dari bumi, dan tongkat panjang itu dengan cepat membesar, seolah-olah mengangkat langit pilar, yang dipegang oleh tangan yang terangkat, mengangkangi seluruh cold sky domain. Ledakan. Long Chen menebas di atas tongkat raksasa itu dengan keras, dan tangan besar yang memegang tongkat raksasa itu pecah berkeping-keping. Berguling ribuan mil jauhnya. Panggilan. Long Chen meletakkan bulan jahat lunas di bahunya, gerakan yang akrab, postur yang akrab, dengan bulan jahat lunas di sekitarnya, Long Chen merasa bahwa dia sangat nyaman, mungkin, hanya bulan jahat lunas yang bisa memberinya rasa aman tanpa akhir. Long Chen membawa lunas bulan jahat, menatap Han Kianye di kejauhan, dan mondar mandir di udara. Lembah Pil Brahma selalu mengabaikan kehidupan orang lain. Bagaimana gelombang sekarang giliran orang lain yang mendominasi hidup dan mati Anda, apakah Anda merasakan rasa yang berbeda? Han Kianye memandang Long Chen dengan dingin, matanya hampir meledak dengan api. Dia tidak pernah begitu dipermalukan dalam hidupnya. Long Chen menatap wajah marah Han Kianye, dan ekspresi jijik muncul di sudut mulutnya, marah. Ini kemarahan, memikirkan kemarahan mereka. Kota-kota Fumo adalah kota yang baik, tetapi karena Anda menolak tunduk kepada Anda, Anda akan menghancurkannya. Penduduk kota Fumo mengungsi, dan pemilik kota harus menyerahkan nyawanya yang berharga untuk bergabung dengan tentara leluhur. Menghancurkan. Tahukah Anda bahwa dia baru saja memiliki anak dan baru saja melihat harapan hidup? Tahukah Anda betapa dia ingin hidup saat itu? Petip 2. Mereka hanyalah sekelompok semut. Lembah Pil Brahma saya meningkat dengan kuat, tetapi mereka tidak dapat melihat kebenaran. Jalan abadi berjuang untuk bagian depan. Mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang melawan saya akan mati. Apa yang bisa ku katakan? Mereka yang menolak tunduk pada Brahma Pilfali saya adalah orang bodoh buta. Bahkan jika mereka tidak dihancurkan oleh kita, mereka akan ditelan oleh kekuatan lain, dan mereka hanya bisa disalahkan atas kebodohan mereka sendiri. Anda berbicara tentang Sing Wu Jiang? He he, itu yang terbaik di antara para idiot, dan dia masih hidup, sebaiknya jangan biarkan kami menemukan keluarganya, jika tidak, Han Kianye mencipir. Mendengar ejekan Han Kianye, kemarahan Long Chen langsung tersulut. Maka kamu masih hidup hari ini. Long Chen meraung, pedang melonjak menjadi ribuan gelombang, dan manusia menjadi ribuan mil jauhnya, membunuh Han Kianye dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya. Bab 5168 banding 8 Star Wars aktif Berbicara tentang Sing Wu Jiang, itu adalah rasa sakit terbesar di hati Long Chen dan Monian, tetapi Han Kianye mencemoh masalah ini, yang membuat Long Chen benar-benar marah. Ledakan Bulan jahat lunas jatuh dari tangan Long Chen, Han Kianye mengangkat tongkatnya untuk memblokir, momentum Long Chen berat, dan pisau itu berisi kemarahan yang tak ada habisnya. Pisau itu mengguncang Han Kianye bola balik, dan lengannya mati rasa. Boom-boom-boom. Long Chen seperti orang gila, menebas dengan liar. Setiap kali dia menebas, seluruh bumi bergetar hebat. Pada tebasan ke-6, Han Kianye semakin terkejut dengan darah. Klik. Dengan suara keras, tongkat panjang di tangan Han Kianye dipotong menjadi dua bagian oleh pisau lunas si Yi Wei, dan pisau penusup itu menyayat tubuh Han Kianye, dan Han Kianye dipotong dari alis hingga perut bagian bawah. Pembukaan yang panjang, darah berceceran, dan hampir terbelah. Lord Domain Master, itu tidak baik, Cold Sky Domain diblokir, dan kami tidak sabar menunggu bantuan asing. Teriakan Lu Fan datang dari kejauhan. Ternyata setelah Han Kianye muncul, Lu Fan penuh percaya diri, berpikir bahwa Han Kianye dapat dengan mudah membunuh Long Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan membunuh Han Kianye dan mundur. Lu Fan merasa tidak enak. Dia bahkan menyesal membuka Cold Sky Barrier. Ini adalah sangkar langit dan bumi. Melihat situasinya tidak baik, dia segera mulai mengirimkan sinyal marah bahaya. Lu Fan terkejut menemukan bahwa tempat itu diblokir oleh kekuatan misterius dan tidak dapat meminta bantuan. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Jika Han Kianye dibunuh oleh Long Chen, maka adegan di jantung Tian Huo akan terulang kembali, dan dia pasti akan mati. Ketika Han Kianye mendengar berita itu, jika dia disambar petir, melihat Long Chen bergegas dengan pisaunya, Han Kianye meraum di langit, dan dalam penglihatan di belakangnya, sesosok muncul, dan sosok itu ternyata adalah Luo Tianye. Begitu sosok Luo Tianye muncul, itu langsung tumpang tindi dengan sosok Han Kianye. Pada saat sosok mereka tumpang tindi, gelombang dahsyat meletus, dan Long Chen tersapu oleh angin astral yang menakutkan sebelum dia bisa bergegas ke depan. Seolah dipukul palu godam di dada, seteguk darah menyembur keluar. Apa? Pada saat itu, semua orang tercengang. Kali ini, bahkan Monian menjadi serius. Melihat Han Kianye, yang penuh energi dan terbang ke langit, semua orang tercengang. Ups, Han Kianye didorong oleh Long Chen dengan tergesa-gesa. Dia menggabungkan kekuatan jalan ilahi dan menggunakan kekuatan kepercayaan antara langit dan bumi untuk secara paksa mengangkat wilayahnya ke wilayah Kaisar. Saat ini, dia bukan lagi ranah Kaisar. Seorang Kaisar manusia setengah langkah, tetapi seorang Kaisar manusia sejati. Bai Ying Suan berkata dengan suara bergetar. Tidak, dia punya trik seperti itu, kenapa dia tidak menggunakannya sebelumnya. Monian berkata dengan bingung. Karena sekali jurus ini digunakan, Han Kianye akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk maju menjadi Kaisar manusia di masa hidup ini. Bai Ying Suan berkata, ledakan. Pada saat ini, bumi meledak, alam semesta bergetar, dan penghalang di atas Cold Sky Territory bergetar karena nafas Han Kianye. Long Chen, orang tua ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10 ribu keping. Han Kianye meraung, tiba-tiba dia meninju tanah, seluruh dunia bergetar hebat, sarang 10 ribu naga dalam kehampaan bergetar hebat, retakan muncul di tanah, dan kekuatan kekerasan Kaisar benar-benar menyerbu di sarang Wanlong. Semua orang tampak terkena palu godam, dan tubuh mereka akan meledak terbuka. Semua orang tercengang. Untungnya, sarang Wanlong membantu mereka menahan sebagian besar kekuatan, jika tidak, mereka akan terkejut sampai mati oleh pukulan tiba-tiba. Melihat keluar, mereka terkejut menemukan bahwa satu-satunya orang yang dapat mereka lihat di seluruh wilayah langit dingin adalah Han Kianye dan Long Chen di medan perang, dan Lu Fan, yang bersembunyi di sudut dan menggigil. Hidup dan mati. Long Chen adalah yang paling dekat dengan Han Kianye dan menderita dampak terbesar. Setelah tiga suapan upaya yang melelahkan, Long Chen nyaris tidak bisa menahan cederanya. Pada saat ini, Han Kianye seperti orang gila, rambut panjangnya berdiri terbalik, dan dia meraung ke arah Long Chen. Setiap langkah dia menginjak tanah, seluruh Cold Sky Territory bergetar. Dampak yang mengerikan menyebabkan sarang Wanlong di kejauhan terus bergetar. Saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan Long Chen. Semua murid dari keluarga Naga Putih mengalir ke sarang Wanlong dengan kekuatan darah dan jiwa. Tingkatkan pertahanan sarang Wanlong secara maksimal, jika tidak begitu sarang Wanlong meledak, mereka akan kehilangan upaya terakhir. Aku, Long Chen, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam hidupku, jadi bagaimana jika aku seorang kaisar manusia tingkat lanjut? Saya mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan di bawah kaisar manusia, dan saya tidak terkalahkan di bawah kaisar manusia. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membentuk segel dengan tangannya. Setelah delapan segel berturut-turut selesai, delapan pusaran kecil muncul di belakang Long Chen. Badan pertempuran bintang delapan, buka. Long Chen meraung di dalam hatinya, dan akhirnya metode pencetakan berubah. Di antara delapan pusaran di belakang Long Chen, delapan bintang menyala pada saat bersamaan. Ledakan Ledakan keras datang, dan napas keras menyembur keluar dari Long Chen, seberkas cahaya melesat langsung ke langit, menghantam penghalang langit yang dingin, dan penghalang langit yang dingin terguncang untuk beberapa saat, dan pada saat yang sama muncul. Retakan Begitu Han Kianye bergegas ke sisi Long Chen, dia dihempaskan oleh gelombang udara Long Chen, dan meluncur keluar, kemarahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi ngeri. Berdengung Dengan pelepasan nafas Long Chen, bumi tampaknya telah kehilangan gaya gravitasi aslinya, dan kerikil, sisa-sisa, dan anggota tubuh yang patah perlahan melayang. Untuk bedak Ledakan Nafas Long Chen masih dilepaskan dengan panik, terus-menerus menjelajahi langit dan bumi, dan retakan padat muncul di pesona di langit. Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, Lu Fan melihat retakan yang tumbuh di penghalang. Matanya penuh ketakutan, dan suaranya bergetar. Pesona ini diringkas dengan kekuatan satu domain. Kecuali ia memiliki kekuatan untuk meledakkan langit yang dingin, ia tidak dapat dihancurkan sama sekali. Nafas Long Chen sendiri membuat pesona tidak bisa menahannya. Of! Tapi saat Long Chen dengan panik melepaskan nafasnya, setegup darah tiba-tiba menyembur keluar, dan Long Chen terkejut. Apakah masih terlalu enggan? Long Chen memadatkan bintang Nirvana gelombang tetapi tidak punya waktu untuk menguji. Pertempuran dimulai, Long Chen mengandalkan pengalaman masa lalunya untuk memadatkan bintang ke delapan, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya melonjak menjadi setengah, dan di sana adalah tanda-tanda ketidakseimbangan. Kekuatan bintang-bintang di tubuh langsung menjadi kacau. Kesempatan bagus. Pada saat ini, Han Kianya bergegas menuju Long Chen seperti kilat, memegang pisau panjang di tangannya, dan langsung menuju Long Chen. Bahkan jika itu adalah tubuh pertempuran bintang delapan yang setengah jadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh kaisar yang setengah hati seperti Anda. Long Chen mendengus dingin, bulan jahat lunas ada di tangannya, dan peta dewa bintang delapan di punggungnya bergetar hebat, menumpuk di tubuh Long Chen, hampir meledakan kekuatan Long Chen, mendapatkan ventilasi, dan semua dituangkan ke dalam lunas di bulan jahat. Ledakan. Bayangan pedang naik ke langit, menembus penghalang hantian, menekan pisau panjang ke bawah, dan penghalang langit dingin dipotong menjadi dua dengan satu pisau. Han Kianye, bersama dengan pedang panjang setingkat prajurit ilahi kaisar manusia, ditebas oleh bulan jahat lunas. Menjadi bubuk. Saber ki tetap tak berkurang, menebas tanah, langit dan bumi bergoyang, kubah abadi bergetar, menghadap ke bumi dari sembilan surga, seluruh wilayah surga dingin terbelah dua oleh pisau Long Chen. Han Kianye meninggal, Cold Sky Territory dihapuskan, dan tidak ada satupun dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang bisa hidup, dan semuanya terkubur. Off. Long Chen memuntahkan seteguk darah lagi, gemetar sebentar, dan hampir jatuh. Pada saat ini, Bai Ying Sui dan yang lainnya muncul dan mendukung Long Chen. Ayo, ada yang datang. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia langsung pingsan. Bab 5169, Boneka Kaisar. Long Chen menggunakan kekuatan delapan bintang, dan akibatnya, kekuatan bintang tidak seimbang di dalam tubuh. Jika itu bukan saat kritis, jika semua kekuatan disuntikkan ke bulan jahat lunas, tubuh Long Chen akan langsung meledak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Long Chen. Dia bahkan tidak tahu apa masalahnya. Meskipun dia menurunkan kekuatan tepat waktu, momen ketidakseimbangan menyebabkan beban besar di tubuhnya. Dilubangi secara umum. Bai Ying Suedan yang lainnya buru-buru membantu Long Chen. Saat ini, Long Chen terlihat sangat lemah, tetapi menurut mereka, Long Chen sudah tak terkalahkan. Anda harus tahu bahwa lawannya adalah Han Kianye, yang telah menembus setengah langkah penguasa manusia dan penguasa manusia tingkat lanjut. Dengan kekuatan mereka, bahkan Han Kianye tidak dapat menanggung kekuatan satu jaripun. Long Chen membunuh Han Kianye, dan masuk akal jika kekuatannya habis. Jika Long Chen membunuh Han Kianye dan masih hidup dan menendang, maka itu benar-benar neraka. Mon Yan, apa yang kamu lakukan? Long Chen didukung oleh Bai Ying Suedan Feng Yu, dan ketika dia melihat Mon Yan berlari keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mon Yan tidak menjawab. Dia mencari sebentar, dan tiba-tiba dia menggali ke dalam tanah dan menangkap seorang pria setengah mati. Pria itu tidak lain adalah Lu Fan, salah satu dari delapan putra Brahma. Pada saat ini, Lu Fan sedang sekarat dan jatuh koma, tetapi dia tidak mati. Saya harus mengatakan bahwa putra Brahma terlalu ulet, dan dia masih mampu bertahan dari serangan yang begitu mengerikan. Orang ini mungkin berguna sebagai sandera. Mon Yan meraih Lu Fan dan berlari. Ayo, sudah terlambat. Long Chen dan yang lainnya pergi ke sarang Wan Long, dan Bai Ying Suedan segera memulai sarang Wan Long. Ledakan Dengan ledakan keras, langit dan bumi bergetar, diikuti oleh aura kekaisaran yang menakutkan yang menyapu langit. Pada saat itu, wajah Long Chen berubah. Sudah terlambat. Ledakan Kekosongan meledak, dan siluet muncul dari udara tipis. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian yang persis sama dengan penampilan Han Kianyei. Ketika dia muncul, paksaan yang mengerikan menyapu semua arah, dan Long Chen dan yang lainnya tidak bisa bergerak untuk sesaat. Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu lelaki tua itu muncul, dia terkejut dan marah ketika dia melihat Cold Sky Territory yang benar-benar tenggelam. Pada saat ini, dia melihat sekilas Long Chen dan yang lainnya. Debu Naga Ketika lelaki tua itu melihat Long Chen, dia mengenali identitasnya dalam sekejap. Dia berteriak dengan marah, beri aku kematian. Orang tua itu melambaikan tangannya yang besar, langit runtuh, dan tangan besar yang menutupi langit meraih Long Chen dan yang lainnya. Tangan besar itu lebih besar dari sarang Wan Long dari klan Naga Putih. Apakah kamu akan mati di sini pada akhirnya? Mata Bai Ying Xuan penuh dengan kengganan. Dia sendiri tidak takut mati, tetapi Long Chen dan yang lainnya masih muda dan memiliki potensi yang tidak terbatas, jadi dia tidak mau mati seperti ini. Mon Yan, kesempatanmu ada di sini. Long Chen menatap lelaki tua itu tanpa rasa takut di matanya, tetapi menatap Mon Yan dengan wajah kusut. Mon Yan mengertakkan gigi, dan tiba-tiba dia menggigit ibu jarinya, darah mengalir keluar, berubah menjadi Rune berwarna darah, dan tangannya menamparkan tanah. Ledakan Rune itu menyebar seperti sarang laba-laba, menutupi tanah dalam radius 10.000 mil. Dengan munculnya Rune, tanah tiba-tiba bergetar, diikuti dengan ledakan, dan sebuah peti mati besar terbang keluar dari tanah. Bang! Tutup peti mati terbang keluar, dan kemudian makhluk besar dengan tubuh compang camping berdiri. Begitu makhluk itu berdiri, kekuatan kekaisaran yang luas meletus, menyebabkan Bai Ying Sui dan yang lainnya membuka mulut. Makhluk itu memiliki rambut panjang berwarna darah, berwajah biru dan bertaring. Itu bukan ras manusia, itu memiliki keagungan yang kuat di tubuhnya, tetapi tidak memiliki kehidupan. Jelas, itu sudah lama mati. Sekarang dibangunkan oleh Monian dan berdiri di antara langit dan bumi lagi. Begitu makhluk itu muncul, kekuatan kekaisaran yang menakutkan melonjak, dan tangan besar yang ditampar dihancurkan oleh auranya, pecah berkeping-keping, dan berubah menjadi hujan cahaya. Aku tahu kamu masih punya trik. Melihat makhluk itu muncul, Longchen berkata dengan senyum muram. Aku telah disiksa olehmu. Ini adalah pembangkit tenaga listrik kuno yang saya temukan di Bon Burial Ground. Saya memiliki kesempatan untuk menjadikannya boneka. Sekarang bagus, sekali pakai, dan percuma kalau sudah habis. Monian menangis karena sakit hati, hampir menangis. Ini adalah satu-satunya mayat yang dia temukan di tempat pemakaman yang masih memiliki jejak sisa fluktuasi jiwa. Dia menggunakan teknik rahasia pembuluh darah tak terbatas dan menghabiskan banyak darah dan kekuatan jiwa untuk menaklukkannya. Awalnya, Monian berencana membeli beberapa sumber daya setelah kembali mempersenjatai boneka itu. Pada saat yang sama, dia bisa menggunakan sumber daya untuk mengaktifkan rune kelahirannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah makhluk setingkat kaisar manusia. Monian tidak tahu asalnya, tetapi dia tahu bahwa orang ini memiliki banyak ruang untuk pemulihan. Jika Anda tidak merasa buruk tentang uang dan waktu, Monian yakin itu akan kembali ke sekitar 70% dari kekuatan puncaknya. Sekarang, kekuatannya hanya sekitar 20% selama periode puncaknya. Yang paling penting adalah ketika Anda membangunkannya sekarang, sisa kekuatan jiwanya akan terbakar, akan segera habis, dan sisa jiwa akan habis, dan itu akan benar-benar menjadi mayat dan tidak dapat digunakan lagi. Monian sangat memaksa, tapi dia menolak untuk membangunkan makhluk ini, itu karena dianggan makan, bagaimana mungkin dia tidak membedakannya. Tapi sekarang, kaisar manusia setengah langkah dengan kekuatan yang sama dengan hankiannya telah muncul, dan semua orang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika dianggan, dia harus mengeluarkannya. Tapi saat makhluk itu dipanggil olehnya, jantung Monian meneteskan darah, dan rasa sakitnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Panggilan Monian melemparkan pedang liang di tangannya ke makhluk itu, dan makhluk itu menangkap pedang panjang itu, dan cetakan tangan Monian berubah. Om Mata sedih makhluk itu tiba-tiba bersinar, dan Monian meraung, bunuh aku semua bajingan ini. Monian membenci kelompok orang ini, dan akhirnya menghemat sejumlah uang, tetapi akan dihabiskan sebelum menjadi panas. Monian tertekan sampai mati. Mengaung Makhluk itu meraung, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menyala dan terbakar dengan cepat. Pada saat itu, aura milik kaisar manusia yang kuat meletus. Om Pedang panjang makhluk itu menunjuk ke langit, dan kekuatan kekaisaran gelisah, dan tiba-tiba menebas gelombang dan langsung menuju ke lelaki tua itu. Kekuatan pedang menyelimuti sekelompok orang. Orang tua itu ketakutan. Seperti Han Kiyanye, dia adalah pembangkit tenaga listrik setengah tingkat kaisar. Karena dia merasakan fluktuasi di sini, dia tiba untuk pertama kalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Monian akan memanggil makhluk manusia setingkat kaisar. Begitu makhluk itu muncul, itu menyulut semua energi, dengan postur sekarat bersama mereka. Yang paling penting adalah pukulan ini hanya bisa dilawan. Orang tua itu meraung dan memanggil sebuah penglihatan secara langsung. Dia tidak berani menahan reservasi apapun. Dia memegang tungkupil. Pada saat yang sama, orang tua yang datang bersamanya menuangkan kekuatan mereka ke dalam tungkupil, dan tungkupil meraung dan langsung menuju ke pedang makhluk itu. Ledakan Dengan suara keras, kehampaan itu kecewa, berkedip-kedip dalam kegelapan, lelaki tua itu dan yang lainnya, darah muncrat dengan liar, terbang jauh, dan tungkupil itu seperti meteor yang melintasi kehampaan dan menghilang. Kepemilikan Brahma Orang tua itu sangat marah, dan dia berteriak, dan penampakan Brahma muncul di belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk mengingat tungkupil, dan dengan pedang panjang di tangannya, dia membunuh makhluk itu seperti sambaran petir. Of! Namun, yang tidak dia duga adalah makhluk itu menghadapi serangannya tanpa mengelak atau menghindar, dan langsung dipotong menjadi dua bagian. Salah! Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia menyadari saat ini bahwa makhluk itu telah lama kehilangan vitalitasnya, dan dia juga menemukan bahwa sarang Wanlong dari klan Naga Putih, bersama dengan Long Chen dan yang lainnya, telah menghilang. Bajingan! Pria tua itu mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan segera memanggil yang lain untuk mengejarnya. Bab 5170, hantu berumur pendek. Ledakan! Sarang Wanlong muncul begitu saja, lalu ruang itu bergetar dan menghilang lagi. Om! Ketika sarang Wanlong muncul lagi, itu sudah diteleportasi 17 kali. Saat ini, bahkan Monian tidak tahu seberapa jauh mereka dari Cold Sky Territory. Sarang Wanlong tinggal di hutan belantara yang luas. Ketika sarang Wanlong muncul, burung dan binatang buas di sekitarnya melarikan diri dengan putus asa, dan terdengar raungan rendah monster di kejauhan. Mereka merasakan nafas sarang Wanlong dan mengeluarkan peringatan. Ya Tuhan, kupikir aku akan dikutuk beberapa kali. Hu Xiaoyu melihat pemandangan di sekitarnya, menepuk dadanya, dan menghela nafas panjang. Bukan hanya Hu Xiaoyu, semua orang juga sama, terutama mereka yang telah memasuki alam iblis api surgawi. Mereka telah lolos dari kematian berkali-kali, dan mereka merasa seperti akan runtuh. Monian, kamu benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang jimat formasi yang dapat mengirimkan sarang Wanlong. Bai Ying Xuan memandang Monian dan hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, dia menghela nafas dalam hatinya bahwa Longchen dan Monian memiliki kekuatan yang luar biasa dan kartu truf yang tak ada habisnya. Mereka seperti jurang maut. Melihat mereka, dia sangat merasa bahwa dia semakin tua. Dunia ini akan menjadi dunia mereka di masa depan. Saya mengakui bahwa ada orang yang lebih kuat dari saya untuk bertarung, tetapi saya pasti tidak mengakui bahwa ada orang yang dapat melarikan diri dari saya. Wajah Monian angku dan otentik, tetapi sesaat setelah bangga, ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya, dan dia berteriak. Bonekaku, kamu mati dengan sangat menyedihkan, mengapa kamu meninggalkanku dengan sangat kejam? Monian menjerit dan memukul dadanya, bahkan air mata pun turun. Semua orang terdiam beberapa saat, bertanya-tanya apakah dia benar-benar sedih atau sengaja lucu. Nyatanya, Monian benar-benar tertekan, tertekan sampai mati. Pada awalnya, dia merindukan boneka manusia setingkat kaisar di masa depan. Bukankah itu orang yang menghalangi pembunuh dan dewa yang menghalangi dewa? Orang yang berjalan di depan, diikuti oleh penjaga kaisar manusia, betapa sombongnya, betapa mendominasi, bagaimanapun, kerinduannya, benar-benar hanya kerinduan. Boneka itu belum dewasa, atau bahkan punya waktu untuk mengaktifkan rune aslinya, dan sangat hancur hingga dia hampir menangis. Ini semua salahmu. Monian merintih dan mengeluh. Longchen sedang memeriksa luka di tubuhnya. Mendengar kata-kata Monian, dia hanya bisa berkata, bagaimana denganku? Itu semua salahmu bahwa kamu bernasib buruk, dan kamu juga mempengaruhiku. Soalnya, di dunia Tianhuo, saya sendiri yang menekan para pahlawan dan mengendalikan penonton, bagaimana gengsinya? Mengapa monster-monster itu tiba-tiba masuk? Nasib burukmu membawa mereka ke sini. Bonekaku tersembunyi dengan baik. Aku bisa tumbuh menjadi penjahat tingkat kaisar manusia di masa depan, tetapi karena kamu, aku mati secara tragis di hantianyu. Anda harus ingat bahwa Anda berhutang kepada saya seorang preman tingkat kaisar manusia, meskipun kita adalah saudara, tetapi saudara, kita harus membayarnya dengan jelas, dan Anda harus ingat untuk membayar saya kembali. Monian berkata pada akhirnya, dia hanya bermain nakal. Longchen terdiam beberapa saat, memandangnya dengan jijik dan berkata, jika kamu bisa pergi lebih awal dan tidak pergi ke Lufan, kita sudah lama pergi. Kaulah yang menunda waktu dan menyebabkan kami dalam bahaya. Tanggung jawab ini seharusnya dipikul oleh Anda sejak awal. Petik 2. Ya, saya masih memiliki sandera di tangan saya. Monian menepuk pahanya, dan berkata dengan wajah terkejut, dengan dia, aku bisa bertukar sesuatu dengan Brahma Pilfali, mungkin aku bisa mengganti kerugianku. Setelah Monian selesai berbicara, dia berlari ke sisi Lufan, dan tiba-tiba Monian berteriak, kamu anak yang sudah mati, mengapa hidupmu begitu singkat, kapan kamu mati? Longchen dan yang lainnya tertegun sejenak, dan bergegas untuk memeriksanya. Pada saat ini, wajah Lufan seputih kertas, pupilnya kusam, dan tidak ada nafas kehidupan. Yang terpenting, api jiwanya juga padam. Nak, bangun, bangun, jangan mati, jika kamu mati, aku akan membayar semuanya. Monian mulai mencoba menyelamatkan Lufan dengan berbagai cara, tapi sia-sia, Lufan sudah mati. Bukankah kamu putra Brahma? Bangun, Monian berkata dengan marah, tapi dia tetap tidak menyerah. Longchen dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Jika orang luar melihat bahwa Monian sangat mengkhawatirkannya, mereka mengira mereka adalah kerabat. Seharusnya ketika makhluk itu meledak dengan kekuatan kekaisaran, api jiwanya terguncang, dan kami tidak menyadarinya saat itu, sayangnya. Seorang lelaki tua dari klan Naga Putih menghela nafas. Monian melemparkan Lufan ke murid klan Naga Putih saat itu. Saat itu, Lufan sudah setengah mati. Saat makhluk itu meledak dengan kekuatan jalan kekaisaran, semua orang bisa melawan, tapi mereka lupa melindungi Lufan. Pada saat itu, api jiwa Lufan yang akan runtuh padam. Nyatanya, tidak heran murid itu. Anda harus tahu bahwa dia adalah putra Brahma, dengan restu dari Brahma yang agung, dia seharusnya tidak mati begitu saja, dan akibatnya, dia mati begitu saja. Rencana penyanderaan Monian gagal dalam sekejap. Dia berpikir bahwa dia telah membuat boneka untuk orang ini. Sekarang ada dua mayat, Monian tiba-tiba ingin menangis tanpa air mata. Sayangnya, tidak ada orang yang menjual obat penyesalan di dunia ini. Momong-momong, kamu berhutang boneka padaku. Monian menggertakkan giginya. Mengapa? Longchen tidak setuju. Karena kamu adalah saudaraku, aku merasa tidak nyaman sekarang, kamu perlu menghiburku. Kata Monian dengan percaya diri. Aku akan pergi, lalu aku juga mengatakan bahwa aku dipengaruhi olehmu. Anda sering berpura-pura gagal, yang menyebabkan saya gagal kali ini. Gelombang saya baru saja selesai mengatakan retorika itu, dan kecelakaan langsung terjadi. Saya juga mengatakan itu adalah saya dari pihak Anda. Longchen berkata dengan marah, dia langsung mendorong alasan kegagalan memanggil bintang delapan untuk bertarung ke Monian. Kamu sangat tidak tahu malu, bisakah ini juga melibatkanku? Monian berkata tanpa berkata-kata. Kamu menyebutku tidak tahu malu. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Melihat Longchen dan Monian berdebat, semua orang merasa geli. Namun, dari percakapan mereka berdua, mereka bisa mendengar persaudaraan yang erat dari keduanya. Oke, meskipun aku menderita kerugian besar, ketika aku memikirkan tentang janji yang kubuat di kota Iblis, itu sangat berharga. Monian berkata dengan tegas. Kembali ke kota Iblis, Longchen dan Monian berjanji bahwa mereka akan membuat lembah Pilbrahma membayar harganya untuk menghibur roh tak terbatas di surga. Sekarang setelah mereka melakukannya, semua damu yang kuat di wilayah langit dingin telah terbunuh, dan kehidupan seorang kaisar manusia setengah langkah sudah cukup untuk menghibur Sing Wujian. Longchen dan Monian merasa tidak nyaman memikirkan Sing Wujian. Lembah Pilbrahma membayar harga yang sangat mahal, lalu kenapa? Sing Wujian tidak akan pernah kembali. Longchen, apakah kamu tertarik melakukan perjalanan ke domain naga bersama kami? Domain naga terlalu kacau. Kami berharap ada seseorang yang dapat memimpin klan naga dari perpecahan menjadi persatuan. Bai Ying Xuan berdiri saat ini dan menatap Longchen dengan tatapan penuh antisipasi. Ketika Bai Ying Xuan mengundang Longchen, pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari seluruh klan naga putih tiba-tiba menjadi bersemangat, dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya yang membakar, penuh antisipasi. Terima kasih telah menonton!